Nur Seta Satria Karang Tirta Jilid 18 Gusti Patih, saya selalu siap untuk melaksanakan perintah paduka yang mewakili Gusti Sinuun. Apa yang harus saya lakukan ki Patih menghela nafas panjang? Inilah soalnya, Nur Seta. Kalau mengenai urusan perjuangan membela kau ripan, engkau tidak akan kuajak bicara berdua saja, melainkan di depan semua pembantuku. Akan tetapi urusan ini adalah urusan pribadiku, Nur Seta. Urusan pribadi yang ku rahasiakan terhadap siapapun, bahkan tidak ku laporkan kepada Gusti Sinuun. Akan tetapi akan ku ceritakan padamu karena aku ingin minta pertolonganmu. Urusan ini mengenai puteraku, Joko Pekik Satya Budi yang diculik musuh, akan tetapi hal itu bukan rahasia lagi, Gusti Patih. Semua orang sudah mengetahui dan saya sendiri sudah mendengar semua yang terjadi di kahripan dari Puspa Dewi, benar, Nur Seta, akan tetapi tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Ketahuilah bahwa setelah perang usai dan puteraku dilarikan musuh, aku lalu melakukan pencarian dan aku yakin bahwa puteraku tentu diculik oleh bekas selirku, Lasmini, putri parang siluman itu. Setelah aku tiba di parang siluman, benar saja. Puteraku berada di sana dan aku terpaksa mengadakan perjanjian dengan Lasmini. Bahwa aku tidak akan membawa pasukan menyerang parang siluman. Kalau aku melanggar, maka mereka akan lebih dulu membunuh Joko Pekik Ham, licik sekali. Jadi, putera paduka yang masih kecil itu dijadikan Sandra untuk memaksa paduka agar tidak memusuhi atau menyerang parang siluman. Begitulah, dan aku merahasiakan hal ini. Aku merasa malu kalau diketahui Seng Prabu Erlangga. Karena itu, sekarang aku lebih dulu menyerang dan menaklukan kadipatan yang lain. Setelah menaklukan Wura Wuri, aku akan memimpin pasukan menaklukan kadipatan siluman Laut Kidul, kemudian kadipatan Wanker. Aku tidak dapat menyerang kadipatan parang siluman sebelum puteraku dapat terlepas dari tahanan mereka. Lalu apakah yang dapat saya lakukan Nur Seta? Bantulah aku, bebaskan anakku dari parang siluman. Hanya engkau yang dapat menolongnya, Nur Seta mengangguk. Baiklah, Gusti Patih. Saya akan berusaha semampu saya untuk memasuki parang siluman dan membebaskan putera paduka. Akan tetapi saya tidak berani menjamin keberhasilan saya karena tentu paduka juga mengetahui bahwa di sana terdapat banyak orang yang sakti mandraguna dan tentu putera paduka dijaga amat ketat. Aku mengerti, Nur Seta. Kewajiban manusia hanyalah berusaha sekuat tenaga mengenai keberhasilannya hanya berada dalam kekuasaan sengh yang widi. Ada satu hal lagi yang kuminta darlemu, apakah itu, Gusti Patih? Saya siap melaksanakan perintah paduka, Nur Seta, berikan kembali kepada kukiai kolomisani, keris yang dulu kuhadiahkan kepadamu itu. Saat ini aku amat membutuhkannya. Ketahuilah, Nur Seta, di Kadipaten Siluman Laut Kidul yang dipimpin ratunya, Ratu Mayang Gupita, terdapat paman guru ratu itu, yang amat sakti. Orang itu memakai nama bagawan kalomisani dan sudah menjadi sumpahnya sendiri bahwa dia hanya dapat tewas oleh keris pusaka kolomisani yang dulu kuberikan kepadamu itu. Ceritanya begini. Dulu, puluhan tahun yaitu lalu ketika masih muda, bagawan kalomisani pernah tinggal di Bali Duapa dengan nama Kartika Jenar. Dia banyak mempelajari banyak ajikanuragan dari para pendeta dan pertapa. Di antara para pendeta yang menggembelengnya terdapat pula guruku, yaitu Seng Maharsisatya Dharma. Pada suatu hari, Kartika Jenar baru belajar selama beberapa bulan saja, Maharsisatya Dharma kehilangan sebuah pusakanya, yaitu Kiai Kolomisani itu. Maharsisatya Dharma mengetahui bahwa Kartika Jenar mencuri pusaka itu, akan tetapi ketika ditanya. Kartika Jenar menyangkal, bahkan dia bersumpah bahwa kalau dia yang mencuri Kiai Kolomisani, biar diaklak mati oleh keris pusaka itu. Kemudian, belasan tahun lewat dan ketika aku dan Gusti Sinuun Seng Prabu Erlangga menjadi murid Maharsisatya Dharma, kami berdua yang ketika itu baru berusia sekitar 18 tahun, diberi tugas oleh guru kami untuk merampas kembali keris pusaka Kiai Kolomisani dari tangan Kartika Jenar yang ketika itu sudah menjadi seorang pertapa dengan nama Bagawan Kalomisani. Agaknya dia sengaja menggunakan nama keris pusaka itu sebagai nama tua atau nama pendeptanya. Nah, kami berdua berhasil merampas kembali keris itu dan guru kami menghadiahkan keris pusaka Kiai Kolomisani kepadaku dan Seng Prabu Erlangga mendapat hadlah keris pusaka Kiai Brojol. Nah, demikianlah, Nur Setah. Sekarang aku hendak memimpin pasukan menundukan Kadipaten Siluman Laut Kidul dan Bagawan Kalomisani memperkuat Kadipaten itu. Maka aku teringat akan pusaka Kiai Kolomisani yang kuberikan kepadamu, maka sekarang aku minta agar engkau kembalikan pusaka itu untuk kubergunakan menghadapi Bagawan Kalomisani, Nur Setah mengangguk. Baiklah, Gusti Patih. Silakan menerima kembali Kiai Kolomisani kata Nur Setah sambil menyerahkan keris pusaka itu. Kiai Patih Narutama tersenyum dan memandang kagum. Bagus. Engkau adalah seorang satria sejati, Nur Setah. Nah, terimalah pusaka ini sebagai gantinya. Ini adalah tongkat pusaka Tunggul Manik. Tongkat ini bukan hanya dapat menjadi sebuah senjata yang ampuh dan dapat menandingi senjata pusaka manapun, akan tetapi juga ampuh sekali untuk mengobati segala luka keracunan. Racun yang betapa jahat pun akan menjadi tawar kalau bertemu Kiai Tunggul Manik ini. Rendaman airnya diminumkan, dan bagian yang keracunan digosok tongkat ini, maka semua racun akan sirna, Nur Setah menerima tongkat hitam yang tidak berapa besar itu. Hanya sepanjang lengan dan besarnya tidak lebih dari ibu jari kaki orang dewasa. Akan tetapi tongkat sederhana berwarna hitam itu mengeluarkan cahaya berkilau dan menyiarkan keharuman yang aneh. Demikianlah, pada hari itu juga, Nur Setah meninggalkan pasukan Kauripan yang sudah membuat persiapan di dalam Kadipaten Wurawuri dan kepada Puspa Dewi yang bertanya, dia hanya mengatakan bahwa dia mendapat tugas dari Kipatih Narotama untuk melakukan penyelidikan ke Kadipaten Parang Siluman yang dinilai kuat. Pasukan Kauripan pada hari itu juga bergerak meninggalkan Wurawuri menuju ke Kadipaten Siluman Laut Kidul. Seperti juga para pimpinan Kadipaten lain, di Kadipaten Siluman Laut Kidul, para pemimpinnya juga merasa gelisah. Kadipaten yang tidak berapa besar dan kuat ini, dalam penyerbuan gabungan ke Kauripan, kehilangan hampir setengah jumlah prajuritnya. Bahkan dua orang senopatinya, Nagarudra dan Nagajaya yang merupakan adik-adik seperguruan Ratu Mayang Gupita, telah tewas dalam perang itu. Ratu Mayang Gupita merasa sedih dan juga marah. Kebenciannya terhadap kerajaan Kauripan semakin mendalam. Akan tetapi dibalik kemarahan dan kesedihannya, terdapat pula perasaan gentar. Kini yang menjadi andalannya hanyalah paman gurunya, Bagawan Kalamisani. Memang ada belasan orang perwira, namun kesaktian mereka belum dapat diandalkan. Mereka ini hanya bertugas memimpin sisa pasukan yang terhindar dari kematian dalam perang besar di Kauripan itu. Pada suatu malam, Ratu Mayang Gupita, Raseksi berusia 50 tahun yang sakti Mandraguna dan menyeramkan itu, mengundang Bagawan Kalamisani dan belasan orang perwira pembantunya untuk berunding dalam istananya. Paman Bagawan, kami merasa khawatir kalau-kalau pasukan Kauripan akan menyerang ke sini. Kami sudah mendengar kabar bahwa Wura Wuri sudah diserang dan diduduki. Kita hanya mempunyai dua pilihan, paman. Melarikan diri meninggalkan Kadipaten, atau melawan mati-matian. Bagaimana pendapat Andika Paman Bagawan-Bagawan Kalamisani yang bertubuh bongkok itu menjawab sambil mengangguk-angguk? Kan Jeng Ratu, sebelum saya mengatakan pendapat saya, saya ingin lebih dulu bertanya kepada para perwira ini. Heh, kalian para senopati yang setia kepada Kerajaan Siluman Laut Kidul, bagaimana pendapat kalian dan para para jurid yang kalian pimpin? Beranikah kalian melawan kalau pasukan Kauripan menyerang kita? Para senopati itu diwakili seorang senopati tua menjawab dengan tegas. Kami dan para para jurid siap melaksanakan semua perintah Gusti Ratu Kan Jeng Ratu, setelah mendengar kesanggupan para senopati, menurut pendapat saya, kita tidak perlu takut kepada pasukan Kauripan. Saya akan memimpin pasukan melawan mereka harap paman berhati-hati, karena saya mendengar bahwa yang memimpin pasukan Kauripan adalah Kipatih Narotama yang amat sakti sehingga Wura Wuri juga sudah dikalahkan dan ditaklukkan. Hehehe, ada apanya sih si Narotama itu? Bocah kemarin sore yang masih bau pupuk berambang. Saya tidak takut, Kan Jeng Ratu. Asal jangan Seng Prabu Erlangga saja yang maju memimpin pasukan, karena memang berat untuk menandingi Seng Prabu Erlangga. Akan tetapi Narotama. Huh, saya tidak takut seluruh pasukan di kerajaan Siluman Laut Kidul dikerahkan untuk menyambut pasukan Kauripan yang menurut para penyelidik sudah mulai bergerak menuju Siluman Laut Kidul. Kipatih Narotama menaati pesan Seng Prabu Erlangga, yaitu sedapat mungkin agar menalukan penguasa-penguasa daerah itu tanpa harus mengorbankan banyak nyawa di kedua pihak. Oleh karena itu, ketertiban dan kepatuhan para prajurit ditekankan sehingga di sepanjang perjalanan menuju Siluman Laut Kidul, pasukan itu sama sekali tidak pernah mengganggu rakyat di pedusunan yang dilalui mereka karena siapa berani melanggar larangan itu diancam hukuman berat. Namun yang membuat para prajurit dapat bersikap tertib dan taat adalah karena sejak mereka menjadi prajurit, Kipatih Narotama melalui para senopati dan perwira telah menanamkan jiwa satria dalam batin mereka. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu oleh kerajaan Siluman Laut Kidul. Dengan hati tegang, tiba. Pasukan Kauripan telah berada di depan benteng kota Raja Siluman Laut Kidul. Pasukan Kauripan tiga kali lebih besar jumlahnya dari jumlah pasukan Siluman Laut Kidul, maka melihat jumlah yang demikian besar saja, para prajurit pasukan Siluman Laut Kidul sudah menjadi gentar. Akan tetapi para perwiranya, dipimpin oleh Ratu Mayang Gupita sendiri dan didampingi Bagawan Kalamisani, tidak merasa gentar dan mereka memimpin pasukan untuk menyambut di luar pintu gerbang. Dua pasukan sudah berhadapan, namun Kipatih Narotama mengangkat tangan ke atas memberi isyarat kepada para perwira pembantunya agar jangan menggerakkan pasukan. Kipatih Narotama kini berhadapan dengan Ratu Mayang Gupita dan Bagawan Kalamisani yang dikuti beberapa belas orang perwira mereka. Yang mendampingi Kipatih Narotama adalah Puspa Dewi dan beberapa orang senopati dan perwira pembantu. Untuk menaklukan kerajaan Siluman Laut Kidul, Kipatih Narotama memang tidak mengerahkan banyak senopati. Bahkan senopati Wiradana yang merupakan senopati tua ditinggalkan di Wurawuri untuk mengatur daerah yang baru saja ditalukan itu. Kini Ratu Mayang Gupita dan Bagawan Kalamisani berhadapan dengan Kipatih Narotama dan Puspa Dewi. Dengan suara yang lembut dan tenang namun mengandung Wibawa kuat, Kipatih Narotama berkata. Kanjeng Ratu Mayang Gupita, atas nama Seng Prabu Erlangga Raja Kauripan, kami minta Andika menyerah saja dan menaluk mengakui kekuasaan Seng Prabu Erlangga agar kami tidak perlu menggunakan kekerasan menimbulkan banyak korban, babo-babo, si keparat Narotama. Kamu bocah kemarin sore berani bersikap sombong di depan kami. Apa kau kira kami takut menah dingimu dan pasukan kamripan? Kalau engkau hendak menelukan dan memasuki Gapura Siluman Laut Kidul, langkai dulu mayat Kukipatih Narotama tersenyum. Dia maklum bahwa Bagawan Kalamisani yang terkenal sombong ini tidak mudah dibujuk. Dulu pun ketika dia mengikuti Pangeran Erlangga untuk minta kembali ke Rispusaka yang dicuri orang ini dari Maharsisatya Dharma, orang ini yang dulu bernama Kartika Jenar memandang rendah mereka. Akhirnya Pangeran Erlangga dapat mengalahkan dia dan merampas kembali ke Rispusaka Kolomisani dari tangan Kartika Jenar yang memakai nama Seng Bagawan Kalamisani. Dia sendiri ketika itu tidak sempat bertanding melawan si bongkok yang sakti Mandraguna ini. Kipatih Narotama maklum bahwa tanpa menundukan orang ini, mustahil kerajaan Siluman Laut Kidul mau taluk. Bagawan Kalamisani, tantanganmu ku terima. Memang lebih baik begini saja. Kita para pimpinan yang mengadu kesaktian di sini, tidak perlu mengerahkan pasukan agar tidak banyak menimbulkan korban di kedua pihak. Engkau majukan para jagoan Siluman Laut Kidul, akan kami tandingi. Bagawan Kalamisani memberi isyarat kepada Ratu Mayang Gupita dan 15 orang senopatinya. Mereka semua, 17 orang, maju dan siap dengan senjata di tangan. Kipatih Narotama dan Puspa Dewi Maju, dikuti 10 orang perwira pembantu. Kami sudah siap. Kanjeng Ratu Mayang Gupita kata Kipatih Narotama. Bagawan Kalamisani mengeluarkan bentakan dasyat dan dia sudah menyerang Kipatih Narotama. Kedua tangannya dikembangkan, lalu menubruk dan bagaikan seekor biruang dia mencengkeram dengan kedua tangan yang menyambar dari kanan-kiri. Kipatih Narotama dengan tenang mengelak dan balas menyerang. Dua orang sakti Mandraguna itu sudah saling menyerang dengan hebat. Melihat paman gurunya sudah bertanding melawan Kipatih Narotama, Ratu Mayang Gupita juga mengeluarkan pekek. Melengking dan rasaksa wanita yang bertubuh gendut tinggi besar itu menerjang ke arah Puspa Dewi yang ia tahu merupakan gadis yang sakti. Puspa Dewi menyambut serangannya dan dua orang wanita ini pun sudah bertanding dengan dasyat. 15 orang senopati Kerajaan Siluman Laut Kidul bergerak maju disambut 10 orang perwira Kauripan. Terjadilah pertempuran antara 17 orang Siluman Laut Kidul dan 12 orang Kauripan itu. Para perajurlt kedua pihak tidak ada yang berani maju memulai pertempuran. Pasukan Kauripan tidak berani bergerak karena Tadiki Patih Narotama sudah memberi isyarat agar mereka tidak menyerbu sebelum ada andadarinya. Sedangkan pasukan Siluman Laut Kidul selain belum mendapat perintah menyerang, juga mereka gentar untuk mulai penyerangan, melihat betapa pasukan musuh jauh lebih besar jumlahnya daripada mereka. Mereka hanya menanti hasil pertempuran antara para pemimpin pasukan kedua pihak. Pertempuran itu berlangsung seru. Biarpun Bagawan Kalamisani dan Ratu Mayang Gupita merupakan dua orang yang memiliki ilmu hitam susat, namun keduanya maklum bahwa penggunaan sihir tidak ada gunanya terhadap Kipatih Narotama dan Puspadewi. Maka mereka mengandalkan tenaga sakti dan gerakan serangan mereka yang dasyat, yang didukung tenaga ilmu hitam mereka. Yang paling hebat adalah pertandingan antara Kipatih Narotama melawan Bagawan Kalamisani. Pendeta itu memang memiliki kesaktian yang sudah amat tinggi, hasil dari mempelajari banyak aji kesaktian dari orang-orang pandai. Bahkan dia pernah pula menerima gemblengan dari Seng, Maharishi Satyadharma sendiri karena ketika mudanya, Bagawan Kalamisani yang bernama Kartika Jenar adalah seorang yang berwatak satria. Akan tetapi setelah menerima banyak ilmu, diantaranya dari datuk-datuk susat, dia mulai berubah. Daya-daya rendah yang sesat dalam ilmu-ilmu itu mulai menguasai dirinya sehingga dia mulai melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran. Bahkan dia berani mencuri pusaka milik Seng, Maharishi Satyadharma. Kini, menghadapi Kipatih Narotama, Bagawan Kalamisani mengeluarkan semua ilmunya dan mengerahkan seluruh tenaga saktinya. Mula-mula mereka bertanding dengan tangan kosong, namun semua pukulan mereka mengandung tenaga sakti luar biasa sehingga sekitar tempat mereka bertanding dapat merasakan getaran pukulan mereka. Kipatih Narotama juga tidak mudah mendesak lawannya yang memang memiliki banyak macam ilmu dan juga tentu saja memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada dia. Hanya dia dapat bertahan karena selain tenaga saktinya dapat mengimbangi lawan, juga dia memiliki daya tahan yang lebih kuat, berkat kehidupannya yang bersih, tidak seperti Bagawan Kalamisani yang terlalu dikuasai nafsu-nafsunya dan hidup seperti itu tentu saja melemahkan dan merusak daya tahan tubuhnya sendiri. Berbeda dengan Kipatih Narotama yang agak sukar mengalahkan lawan, Puspa Dewi dapat mendesak Ratu Mayang Gupita setelah mereka saling serang mati-matian selama 30 jurus lebih. Mulailah Puspa Dewi mendesaknya. Biarpun Puspa Dewi sudah mewarisi semua aji kesaktian yang diajarkan guru pertamanya, Nyi Dewi Durga Kumala, ia tidak akan mampu menandingi kedikdayaan Ratu Mayang Gupita kalau saja ia tidak menerima bimbingan Seng Maharshi Satya Dharma Selang 3 bulan. Bimbingan itu sejain mengubah wataknya yang keras dan mengubah sifat-sifat yang sesat dari ilmu-ilmunya, juga memperdalam ilmu itu dan terutama sekali menguatkan tenaga saktinya. Gadis ini memang berwatak satria. Ia memiliki sebuah cundrik atau patrem, keris kecil, yaitu Seng Cundrik Arum, Pusaka Pemberian Seng Prabu Erlangga. Sebuah pusaka yang ampuh. Akan tetapi Puspa Dewi tidak mau menggunakannya karena lawannya juga tidak menggunakan senjata. Bertanding dengan tangan kosong saja, Ratu Mayang Gupita yang mula-mula mampu mengimbangi, perlahan-lahan terdesak. Karena semakin lama merasa semakin terdesak dan repot melawan gadis cantik itu dan akan membahayakan nyawanya, Ratu Mayang Gupita menjadi penasaran dan marah. Tiba-tiba ia melompat ke belakang, mengeluarkan teriakan melengking yang memekakkan telinga dan menggetarkan jantung. Mendorongkan kedua tangannya. Tampak bola api menyambar ke arah Puspa Dewi didahului suara ledakan. Dar tanda seru. Bola api itu menyambar ke arah kepala Puspa Dewi. Akan tetapi gadis itu telah siap siaga. Ia mengeluarkan pekek yang dasyat, yaitu Aji Guruh Bayrawa dan kedua tangannya juga mendorong dan menyambut bola api itu. Ada cahaya berapi meluncur dari kedua telapak tangannya, menyambut bola api dari lawannya. Piar kedua tenaga sakti yang berhawa panas sekali itu bertemu di udara, bertumbukan dan tampak bunga api. Munkrat merupakan kembang api yang menyilaukan matu dan terdengar ratu mayang Gupita menjerit, tubuhnya roboh terjengkang dan dari mulut dan hidungnya mengalir darah. Ratu Kerajaan Siluman Laut Kidul itu tewas seketika terpukul tenaga saktinya sendiri yang membalik setelah bertabrakan dengan tenaga sakti Puspa Dewi yang ternyata lebih kuat. Setelah lawannya roboh Puspa Dewi lalu membantu para perwira Kahuripan menghadapi para senopati Siluman Laut Kidul. Tentu saja begitu Puspa Dewi masuk ke dalam pertempuran itu, pihak para senopati lawan terdesak hebat dan beberapa orang senopati roboh oleh tamparan Puspa Dewi. Tentu saja bagawan Kalamisani terkejut bukan main melihat Seng Ratu, murid keponakannya itu, roboh dan tewas. Dia lalu mengerahkan tenaga saktinya, diperkuat dengan ilmu sihir, dan begitu dia mencabut kerisnya, keris itu dilontarkan dan terbang ke arah Kipatih Narotama. Orang kedua dari Kerajaan Kahuripan ini terkejut juga. Dia cepat mengelak dari sambaran keris yang ujungnya bernyala itu. Akan tetapi, keris berapi itu begitu luput dan lewat, langsung membalik dan menyambarnya dari belakang, seolah keris itu hidup dan memiliki mata. Setelah tiga kali mengelak, Narotama lalu mencabut keris pusaka Megantoro yang berluk tuju dari ikat pinggangnya. Keris pusaka Megantoro ini merupakan pusaka yang setingkat dengan keris pusaka Megantoro milik Seng Prabu Erlangga, ampuh bukan main. Begitu keris terbang itu menyambar lagi, Kipatih Narotama tidak mengelak melainkan menangkis dengan keris Megantoro. Kering-keris terbang yang berapi itu terpental, akan tetapi menyerang lagi dengan lebih ganas karena keris itu seolah dikendalikan oleh bagawan Kalamisani. Kipatih Narotama menangkis berkali-kali sehingga terdengar bunyi nyaring berkenkeringan dan bunga api berpejar-pejar. Melihat ini, bagawan Kalamisani melompat dan menubruk ke arah Kipatih Narotama yang sedang sibuk menangkis serangan keris terbang itu. Kipatih melihat kesempatan baik dan tidak mau menyianyiakan. Tangan kirinya menghunus keris pusaka Kolomisani yang dipinjamnya dari Nur Setah dan menyambut terkaman bagawan Kalamisani itu dengan keris pusaka itu. Wetecak bagawan Kalamisani terbelalak dan berseru kaget. Titik keris pusaka Kolomisani tubuhnya terjengkang dengan keris itu masih menancap di ulu hatinya dan dia pun tewas seketika. Keris terbang yang tadi menyerang Kipatih Narotama seperti seekor burung, kini pun kehilangan daya penggeraknya dan keris itu jatuh ke atas tanah. Kipatih Narotama memejamkan matu sebentar sambil merangkap kedua tangan depan dada. Kemudian dia membuka matu kembali lalu menghampiri mayat bagawan Kalamisani dan mencabut keris pusaka yang menancap di dada pendeta itu, membersihkannya dan menyimpannya kembali. Ketika dia menengok ke arah pertempuran antara para perwira pembantunya, dia melihat kini belasan orang senopati siluman laut kidul telah roboh semua dan di pihak para perwira kauripan hanya jatuh kurban lima orang. Kemenangan ini tentu saja mudah dicapai karena puspa Dewi membantu para perwira kauripan itu. Kipatih Narotama lalu berseru dengan suara yang nyaring melengking sehingga terdengar oleh semua prajurit musuh. Hai para prajurit siluman laut kidul. Para pemimpin kalian telah tewas. Buanglah senjata dan menyerahlah. Siapa yang menyerah tidak akan dibunuh, akan tetapi yang melawan akan dibinasakan. Sakandia lalu memberi isyarat kepada para perwira untuk menggerakkan pasukan kauripan yang maju ke arah Gapura Kota Raja Siluman Laut Kidul. Sebagian besar prajurit siluman laut kidul membuang senjata, berlutut dan menyerah. Mereka yang melakukan perlawanan, karena jumlahnya tidak banyak, dengan mudah digelas dan pasukan kauripan memasuki Kota Raja tanpa banyak perlawanan. Kipatih Narotama memasuki istana dan semua penghuni istana menjadi tawanan. Karena kerajaan Siluman Laut Kidul merupakan kerajaan kecil saja, maka sesuai dengan pesan Seng Prabu Erlangga, Kipatih Narotama lalu menempatkan beberapa orang perwira dan meninggalkan sejumlah pasukan untuk mengatur daerah itu sebagai daerah kekuasaan kauripan. Sejak itu, kerajaan Siluman Laut Kidul sudah tidak ada lagi. Bekas para prajuritnya banyak yang diterima masuk menjadi prajurit kauripan. Setelah membiarkan pasukannya beristirahat selama beberapa minggu, Kipatih Narotama lalu bersiap-siap untuk melanjutkan gerakan pembersihan dilakukan pasukan kauripan. Wura-wuri sudah ditundukan, demikian pula Siluman Laut Kidul. Maka kini tinggal dua buah Kadipaten lagi, yang merupakan musuh utama, yaitu Kadipaten Nengker dan Kadipaten Parang Siluman. Karena dia tak mungkin menyerang Parang Siluman, melanggar janji dan membahayakan keselamatan nyawa putranya, maka dia mengambil keputusan untuk menyerang Kadipaten Nengker lebih dulu. Pada pagi hari itu, semua anggauta pasukan telah mengadakan persiapan karena besok pagi-pagi pasukan akan diberangkatkan ke Kadipaten Nengker. Kipatih Narotama duduk di berada Istana Siluman Laut Kidul untuk membicarakan rencana serangan ke Nengker itu bersama Puspa Dewi dan tujuh orang perwira pembantu yang ditentukan harus ikut memimpin pasukan. Tiba-tiba datang serombongan perwira tinggi dengan pasukan pengawal. Mereka adalah Senopati Tanujoyo bersama sepuluh orang perwira dan seragu pasukan pengawal terdiri dari sepuluh losin prajurit pilihan dari Kahuripan. Karena Senopati Tanujoyo, seorang di antara para Senopati muda yang terkenal tangguh dari Kahuripan datang sebagai utusan Seng Prabu Erlangga, maka Kipatih Narotama menyambut rombongan ini dengan gembira dan hormat. Setelah para pendatang dipersilakan duduk, Kipatih Narotama memandang wajah Senopati Tanujoyo yang berusia sekitar 40 tahun itu, wajah yang gagah perkasa seperti gatut kaca dengan berengos, kumis, melintang sekepal sebelah, dan berkata, Kakang Senopati Tanujoyo, tugas apakah yang diberikan Gusti Sinuun kepadamu? Adakah perintah baru dari Gusti Sinuun untuk Kugusti Patih Narotama, kata Senopati Tanujoyo dengan sikap hormat. Kami ditugaskan untuk membawa para perwira ini untuk membantu paduka. Gusti Sinuun memerintahkan agar saya membantu paduka sebagai wakil panglima dan kita diperintahkan agar segera mengadakan serangan dan menundukan kadipatan parang siluman. Perintah ini agar dilaksanakan hari ini juga, Gusti Patih, berdebar rasa jantung Narotama mendengar perintah ini. Menyerang parang siluman? Tidak mungkin. Tidak mungkin dia melakukan itu. Akan tetapi, tidak mungkin pula dia menolak, membantah atau membangkang terhadap perintah Seng Prabu Erlangga. Baiklah, Kakang Senopati. Akan tetapi tidak sekarang kita memberangkatkan pasukan, melainkan besok pagi-pagi. Karena sudah terlanjur kami perintahkan kepada semua perwira pembantu da pasukan, biarpun dalam hatinya. Senopati Tanujoyo merasa tidak puas bahwa perintah Seng Prabu Erlangga agar memberangkatkan hari ini diundur besok pagi oleh Kipatih Narotama, namun dia tidak berani ribut atau membantah persoalan kecil itu. Diam-diam Senopati Tanujoyo mempunyai perasaan tidak senang kepada Kipatih Narotama. Tidak senang karena iri bahwa oleh Kipatih Narotama dia tidak dikutsertakan memimpin pasukan yang melakukan pembersihan terhadap empat kadipatan itu. Dia ingin membuat jasa dan merasa seolah dihalangi Kipatih Narotama yang diangkat sebagai panglima tertinggi tidak mengikutsertakan dia. Padahal, Kipatih Narotama tidak mengikutsertakan dia karena tidak mau mengosongkan kota raja yang harus pula dijaga keamanannya. Maka ditinggalkannya beberapa orang Senopati yang dia anggap memiliki kemampuan untuk menjaga keamanan kota raja. Malam itu Kipatih Narotama tidak dapat tidur. Dia gelisah di dalam kamarnya, bingung sekali. Kemudian dia teringat kepada Puspa Dewi. Urusan pribadinya dengan Lasmini telah dia ceritakan kepada Nurseta, bahkan dia sudah minta bantuan Nurseta untuk merampas kembali putranya yang ditawan dan dijadikan Sandra oleh Lasmini. Sekarang dia harus minta bantuan Puspa Dewi. Hanya gadis itulah yang akan dapat membantunya dan dapat dipercaya untuk mengetahui rahasianya. Maka, malam itu dia mendatangi kamar Puspa Dewi dan mengetuk daun pintu kamar itu. Suasana malam itu sudah sunyi, karena malam sudah larut dan semua orang sudah tidur. Namun, di luar dugaan Kipatih Narotama, ada sepasang metu yang mengintai, melihat Kipatih Narotama mengetuk daun pintu kamar Puspa Dewi. Tok-tok-tok siapa di luar suara Puspa Dewi bertanya. Puspa Dewi, ini aku. Ada yang perlu ku bicarakan denganmu, ah! Kipatih Puspa Dewi membuka pintu kamarnya. Puspa Dewi, boleh aku masuk? Ada urusan penting sekali, Puspa Dewi memandang heran. Akan tetapi ia percaya sepenuhnya kepada Kipatih Narotama. Tentu saja, Kipatih. Silakan Kipatih Narotama masuk kamar dan menutupkan daun pintunya. Mengapa mesti ditutup? Gusti Patih Puspa Dewi mulai merasa heran dan mengerutkan alisnya, karena biarpun Patih. Narotama adalah seorang laki-laki, tidak pantas berdiam di kamar seorang gadis dan menutupkan pintunya. SST titik ini penting sekali, tak boyah diketahui orang Iain. Kipatih Narotama lalu berkata dengan suara berbisik. Ketahuilah, Puteraku Joko Pekik Satyabudi berada di tangan Lasmini, dan ia mengancam akan membunuhnya kalau aku memimpin pasukan menyerang parang siluman. Maka, tentu saja aku tidak mungkin dapat memenuhi perintah Gusti Sinuun untuk menyerang ke sana, hal itu akan mengorbankan nyawa Puteraku. Akan tetapi mengapa Gusti Sinuun memerintahkan menyerang parang siluman kalau mengetahui bahwa Puter Paduka menjadi sandra di sana? Kedusru itulah, Puspa Dewi. Aku malu untuk melaporkan tentang janjiku kepada Lasmini untuk tidak menyerang parang siluman. Aku malu maka beliau tidak tahu. Aku sudah diam-diam minta tolong kepada Nur Seta untuk merampas kembali Puteraku. Akan tetapi sekarang tiba-tiba Gusti Sinuun memerintahkan menyerang parang siluman. Tentu saja aku tidak dapat melakukan hal itu dan membiarkan Puteraku terbunuh di depan mataku. Akan tetapi bagaimana pula aku dapat membangkang terhadap perintah Gusti Sinuun? Karena itu, engkau bantulah aku, Puspa Dewi. Aku tidak sanggup memimpin pasukan melanjutkan penyerangan pembersihan ini. Engkau wakililah aku, dan kau pimpin pasukan ini menyerbu ke Kadipatan Wangker. Aku sendiri akan pergi menyusul Nur Seta untuk berusaha merampas kembali anakku yang ditawan di Kadipatan Parang Siluman. Mendengar cerita Kipatih Narotama, Puspa Dewi merasa iba sekali. Lasmini sungguh licik dan curang, menculik Joko Pekik Satai Budi untuk mengancam dan memaksa Kipatih Narotama agar tidak menyerang parang siluman. Memimpin pasukan menyerang Wangker merupakan pekerjaan yang teramat berat karena Wangker merupakan Kadipatan yang kuat. Di sana terdapat orang-orang yang sakti mandraguna. Akan tetapi tentu saja ia siap membantu Kipatih Narotama yang sedang menghadapi keadaan sulit itu. Baiklah, Gusti Patih. Saya siap melaksanakan perintah Kipatih Narotama lalu keluar dari kamar Puspa Dewi, kembali ke kamarnya sendiri, tidak menyadari bahwa sepasang metusenopati Tanujoyo sejak tadi mengintai, melihat dia memasuki kamar Puspa Dewi lalu keluar lagi. Pada keesokan harinya, pagi-pagi semua pasukan sudah siap untuk menerima perintah berangkat. Akan tetapi ditunggu-tunggu, Kipatih Narotama belum juga keluar dari kamarnya. Setelah menunggu beberapa lamanya, akhirnya Senopati Tanujoyo sebagai wakil Panglima, bersama Puspa Dewi yang menjadi pembantu utama Kipatih Narotama beserta beberapa orang perwira tinggi, memberanikan diri mengetuk daun pintu kamar tidur Kipatih Narotama. Tok-tok-tok siapa terdengar suara Kipatih Narotama bertanya. Saya, Gusti Patih. Senopati Tanujoyo dan para perwira lainnya, masuk sajalah, pintunya tidak terpalang, kata Kipatih Narotama. Senopati Tanujoyo, Puspa Dewi, dan beberapa orang perwira memasuki kamar itu. Kipatih Narotama masih rebah telentang di atas pembaringannya. Puspa Dewi sudah dapat menduga bahwa tentu Kipatih Narotama akan berpura-pura sakit agar dapat melepaskan tugas memimpin pasukan menyerang musuh. Maka gadis ini pun bersikap tenang saja. Senopati Tanujoyo menghampiri pembaringan. Gusti Patih, Paduka kenapakah? Apakah Paduka sakit Kipatih Narotama mengangguk? Badanku rasanya tidak sehat, panas dingin dan kepala rasanya pening. Karena itu, aku serahkan pimpinan pasukan kepadamu, Puspa Dewi. Pimpinlah pasukan kita untuk menyerang wengker. Baik, Gusti Patih. Saya siap melaksanakan perintah kata Puspa Dewi tegas. Nanti dulu, Gusti Patih Senopati Tanujoyo berseru dengan alis berterut. Saya mendapat perintah langsung dari Kanjeng Gusti Sinuun untuk menjadi wakil Gusti Patih memimpin pasukan menyerang dan menundukan parang siluman. Gusti Sinuun sendiri yang mengangkat saya menjadi wakil Paduka. Kalau sekarang Paduka sakit dan tidak dapat memimpin pasukan, sesuai dengan perintah Gusti Sinuun, semestinya saya yang mewakili Paduka memimpin pasukan. Mengapa Paduka serahkan kepada Nipus Padewi? Ini berarti menyangkal perintah Gusti Sinuun, dan saya tidak berani melakukan itu. Pula, Gusti Sinuun, memerintahkan agar pasukan menyerang parang siluman, bukan wengker lebih dulu. Maka, maafkan, Gusti Patih, terpaksa saya tidak menyetujui perintah Paduka. Nipus Padewi memang gagah perkasa dan sudah berjasa terhadap Kahuripan, akan tetapi maaf, ia bukan Senopati, maka tidak selayaknya memimpin pasukan Kahuripan. Sekarang, saya yang berhak menggantikan kedudukan Paduka dan memimpin pasukan. Nipus Padewi, kalau suka membantu Kahuripan, akan menjadi pembantu utama saya. Maaf, Gusti Patih, sekarang saya akan memberangkatkan pasukan. Mari, Nipus Padewi. Senopati Tanujoyo keluar dari kamar dikuti para perwira yang tentu saja membenarkan dia dan tidak berani mengubah perintah Seng Prabu Erlangga. Pus Padewi ragu-ragu dan bingung, memandang kepada Kipatih Narotama. Kipatih Narotama menghela nafas panjang dan berkata kepada Pus Padewi. Pergi dan taatilah dia, Pus Padewi, karena dia itu menurut hukum benar. Tidak baik bagimu menganggap aku lebih penting dari Seng Prabu Erlangga yang harus engkau taati perintahnya. Pus Padewi keluar dan terpaksa ia membantu Senopati Tanujoyo yang mengerahkan pasukannya, bukan kewengker melainkan keparang siluman. Setibanya di jalan simpang dan melihat pasukan hendak dibelokan keparang siluman, Pus Padewi mencoba untuk mengingatkan Senopati Tanujoyo. Paman Senopati, maaf, apakah tidak keliru mengambil jalan? Bukankah seharusnya kita mengambil jalan itu yang menuju kewengker seperti dipesan Gusti Patih Narotama Nipus Padewi, seorang penggawa kerajaan hanya patuh dan setia kepada atasannya, dalam hal ini yang paling tinggi dan harus dipatuhi adalah Seng Prabu Erlangga. Kalau tidak ada perintah langsung dari Gusti Sinun, tentu saja saya akan patuh kepada perintah Gusti Patih Narotama sebagai atasan saya. Akan tetapi ada perintah langsung yang sudah jelas dari Seng Prabu Erlangga, yaitu agar pasukan kita menyerang parang siluman lebih dulu. Mana bisa perintah langsung Seng Prabu Erlangga diubah begitu saja oleh Ki Patih Narotama? Saya tidak berani melanggar perintah Gusti Sinun, Nipus Padewi, Pus Padewi menjadi bingung. Kalau saja tidak ada urusan itu, kalau saja Putra Ki Patih Narotama tidak dijadikan Sandra di parang siluman. Tentu ia dengan senang hati akan membantu sekuat tenaga kepada Senopati Tanujoyo. Selagi ia kebingungan karena Senopati Tanujoyo sudah menggerakkan kudanya sehingga ia terpaksa mengikutinya, tiba-tiba tampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu Ki Patih Narotama telah berdiri menghadang di tengah jalan. Wajahnya yang biasanya tenang dan cerah penuh senyum itu kini tampak menyeramkan, matanya mencorong dan alisnya berkerut. Berhenti semua! Kakang Senopati Tanujoyo, sudah kukatakan kepadamu. Bawalah pasukanmu ke Wengker dan serang Kadipaten Nengker Senopati Tanujoyo adalah seorang Senopati yang setia kepada Seng Prabu Erlangga. Diam-diam dia memang agak marah dan iri kepada Ki Patih Narotama karena dia tidak dipilih untuk membantu dalam gerakan pembersihan pasukan Kahuripan. Kini, melihat Ki Patih Narotama menghilang di jalan, dia lalu melompat turun dari atas punggung kudanya dan menghampiri Patih itu. Gusti Patih, apa yang paduka lakukan ini? Kami melaksanakan perintah Gusti Sinun untuk menyerang parang siluman, siapa yang berani menghalangi aku yang menghalangi. Bahwa pasukan ini menyerang Wengker. Kalau Andika lanjutkan menyerang parang siluman, aku melarangmu Senopati Tanujoyo menjadi marah. Mukanya berubah kemerahan dan dia melangkah maju menghampiri, Hei, Ki Patih Narotama. Andika berani menentang perintah Gusti Sinun, berarti Andika hendak memerontak terhadap Seng Prabu Erlangga. Aku tahu, Andika tentu hendak melindungi Lasmini, bekas selir yang kini berada di parang siluman tutup mulutmu dan pergilah bentak Ki Patih Narotama. Seng Prabu Erlangga telah memberi purbawi sesa, wawenang, kekuasaan, siapa yang menentang perintah beliau harusku binasakan. Setelah berkata demikian, Senopati Tanujoyo sudah mencabut kerisnya dan menyerang Ki Patih Narotama. Akan tetapi Ki Patih Narotama menyambutnya dengan dorongan tangan dan tubuh Senopati. Itu terpental dan jatuh terjengkang. Dia bangkit lagi dan memberi aba-aba kepada beberapa orang perwira pembantunya. Tangkap pengkhianat pemberontak lima orang perwira maju dengan ragu-ragu untuk menangkap Ki Patih Narotama. Akan tetapi dengan beberapa gerakan saja Ki Patih Narotama telah merobohkan mereka dengan tamparan dan tendangannya, tanpa melukai berat apalagi membunuhnya. Senopati Tanujoyo masih ngotot dan hendak menyerang lagi, akan tetapi tiba-tiba Puspa Dewi melompat di depannya. Paman Senopati, hentikan semua serangan ini. Andika tidak akan menang melawan Gusti Patih Narotama dan tidak baik berkelahi antara rekan sendiri. Sebaiknya Andika melaporkan hal ini kepada Gusti Sinun karena hanya beliau yang berhak untuk memutuskan perkara ini, karena jelas bahwa gadis ini tidak akan membantunya mengeroyoki Patih Narotama, dan dia harus mengakui bahwa dia dan semua perwira pasti tidak akan mampu mengalahkan Patih itu, dan percuma saja mengerahkan pasukan karena semua para jurid itu pasti tidak akan berani melawan Ki Patih Narotama, maka Senopati Tanujoyo berkata dengan marah. Baiklah, akan kulaporkan Andika kepada Gusti Sinun, Ki Patih Narotama. Selama setelah berkata demikian, Senopati Tanujoyo menyuruh pasukannya mundur dan untuk sementara berhenti dan membangun perkemahan di situ. Adapun dia sendiri lalu mengajak pasukan pengawal untuk cepat-cepat kembali ke kota Raja Kahuripan untuk melaporkan larangan Ki Patih Narotama terhadap gerakan pasukannya yang hendak menyerang parang siluman itu. Puspa Dewi tinggal di situ sebagai wakil Senopati Tanujoyo untuk memimpin dan mengawasi pasukan. Beberapa kali ia menemui Ki Patih Narotama dan membicarakan urusan itu. Akan tetapi mereka tidak menemukan jalan terbaik untuk mengatasi masalah rumit itu. Tidak ada lain jalan bagiku, Puspa Dewi. Aku harus menetapi janjiku kepada Lasmini karena aku tidak ingin melihat anakku dibunuh. Pula, aku sudah melepas janji bahwa selama anakku ditahan di parang siluman, aku tidak akan menyerangnya. Tidak mungkin aku melanggar janji dan lebih lagi, tidak mungkin aku membiarkan anakku dibunuh. Ah, saya ikut merasa prihatin sekali, Gusti Patih. Sudahlah, Puspa Dewi, jangan memikirkan urusanku ini. Biar nanti Gusti Sinun saja yang mengambil keputusan. Beberapa hari kemudian seragup pengawal istana datang menunggang kuda, mengiringkan Seng Prabu Erlangga yang diikuti Senopati Tanujoyo dan para Senopati lainnya. Senopati Tanujoyo yang merasa sakit hati karena di depan para pasukan dia dirobohkan Kipatih Narotama, telah melaporkan kepada Seng Prabu Erlangga bahwa Kipatih Narotama sengaja melarang pasukan menggempur parang siluman untuk membela dan melindungi bekas selirnya, yaitu Lasmini. Bahkan Kipatih Narotama telah memukul roboh dia dan para perwira lainnya, yang hendak mencegah dia memberontak. Tentu saja Seng Prabu Erlangga marah bukan main. Dia maklum bahwa kalau Narotama memberontak, tidak akan ada yang mampu menandinginya kecuali dia sendiri. Karena itu, Seng Prabu Erlangga segera berangkat ke tempat berhentinya pasukan Kauripan yang dihadang Narotama itu. Setelah tiba di situ dia mendengar bahwa Narotama berada di balik batu-batu besar yang berada di depan. Seng Prabu Erlangga yang masih marah segera turun dari kudanya, melompat ke depan lalu berseru sambil mengerahkan tenaga saktinya sehingga suaranya terdengar menggelegar. Kakang Narotama tanda seru. Andika seorang satya, seorang jantan, mengapa bersembunyi? Keluarlah dan hadapi aku perlahan-lahan Kipatih Narotama keluar dari batu besar dan melangkah tenang menghampiri Seng Prabu Erlangga. Pakainya kusut, rambutnya juga awut-awutan, dan mukanya pucat, matanya redup dan sayu. Setelah berhadapan dengan Seng Prabu Erlangga, dia lalu menyembah dengan kedua tangan di depan hidungnya. Gusti sinuun. Dia hanya menyapa dengan hormat. Suaranya gemetar. Kakang Narotama, Andika berani berhianat dan memerontak melawan aku demi untuk membela lasmini yang telah berhianat dan berbuat jahat terhadap kita. Untuk perempuan berwata iblis itu engkau sampai hati mba leluh, memberontak, terhadap aku ampun, Gusti sinuun. Hamba tidak sekali-kali hendak memberontak terhadap setelah berhadapan dengan Seng Prabu Erlangga, dia lalu menyembah dengan kedua tangan di depan hidungnya. Paduka, hamba tetap setia kepada Kauripan, siap mempertaruhkan nyawa demi membela paduka dan Kauripan. Hem, kalau engkau tidak mba leluh, mengapa engkau menghalangi pasukan Kauripan yang akan menyerang parang siluman? Ampun, Gusti sinuun. Hamba hanya menghendaki agar pasukan kita menyerang wengker lebih dulu, Seng Prabu Erlangga marah. Dia sudah mendapatkan laporan dari Senopati Tanujoyo akan keinginan Narotama menyerang wengker lebih dulu. Dia mengira bahwa hal itu sengaja dilakukan Narotama untuk menghindarkan parang siluman dari serangan, tentu saja karena Narotama masih mencinta Lasmini dan ingin melindunginya. Kakang Narotama, jelas bahwa engkau berani melanggar perintahku. Agaknya engkau mengandalkan kedikdayaanmu untuk menentangku. Kalau begitu mari, kita sama-sama laki-laki jantan, kita buktikan siapa yang lebih unggul di antara kita berdua Seng Prabu Erlangga menantang. Kecuali kalau engkau mau mengaku salah dan tidak lagi menghalangi pasukan yang hendak menyerang parang siluman? Dan ampun, Gusti Sinuun. Untuk hal lain, hamba akan menaati semua perintah paduka. Akan tetapi untuk yang satu ini, yaitu kalau pasukan hendak menyerang parang siluman, terpaksa hamba akan menghalangi, keparat. Kalau begitu terpaksa aku tega kepada mu Seng Prabu Erlangga sudah marah sekali dan tubuhnya gemetar mengeluarkan hawa sakti yang menggiriskan. Akan tetapi pada saat itu, Puspa Dewi melompat ke depan dan menjatuhkan diri berlutut di depan Seng Prabu Erlangga. Duh Gusti Sinuun, hamba mohon paduka bersabar dulu dan sudi mendengarkan keterangan hamba, Seng Prabu Erlangga mengerutkan alisnya memandang kepada Puspa Dewi dengan sinar mata mencorong. Engkau juga, Puspa Dewi? Engkau hendak membela pengkhianat ini yang melindungi parang siluman ampun, Gusti Sinuun. Sesungguhnya Gusti Patih Narotama sama sekali tidak melindungi parang siluman. Ataupun Lasmini, akan tetapi beliau hendak melindungi keselamatan nyawa putra beliau, Joko Pekik Satyabudi, Puspa Dewi Seruki Patih Narotama. Biarlah saya menjelaskannya, Gusti Patih. Semua ini hanya salah paham saja. Gusti Sinuun, seperti telah diketahui, Joko Pekik Satyabudi telah diculik orang. Gusti Patih Narotama sudah melakukan pencarian ke parang siluman dan ternyata Joko Pekik berada di tangan Lasmini. Lasmini dan para tokoh parang siluman mengancam bahwa kalau Gusti Patih Narotama mengerahkan pasukan menyerang parang siluman, maka putra beliau akan lebih dulu dibunuh. Mereka memaksa Gusti Patih Narotama berjanji tidak akan membawa pasukan menyerang parang siluman dan demi melindungi keselamatan putra beliau, Gusti Patih Narotama terpaksa berjanji dan tentu saja menghalangi kalau pasukan Kahuripan hendak menyerang parang siluman sebelum putranya dapat direbut kembali, kemarahan Seng Prabu Erlangga menguap seperti embun terpanggang sinar matahari pagi. Dia memandang ke arah Kipatih Narotama yang berdiri dengan kepala tunduk. Kakang Narotama, benarkah apa yang dikatakan Puspa Dewi itu benar, Gusti Sinuun, kata Kipatih Narotama lirih. Akan tetapi, mengapa engkau tidak mengatakan hal itu kepadaku, dan tidak memberitahukan kepada kakang Senopati Tanujoyo? Ampun, Gusti. Hamba merasa malu dan takut untuk menceritakan kelemahan hamba kepada paduka, Ah, kakang Narotama, engkau ini bagaimanakah? Melindungi keselamatan anak bukan suatu kelemahan. Apa kau kira aku sendiri akan tega mengorbankan nyawa Joko Pekik Sartyabudi? Kalau aku mengetahui persoalannya, aku pun tentu akan melarang untuk menyerang parang siluman dan menundanya untuk sementara waktu sampai putramu itu dapat direbut kembali. Dan sekarang apa usahamu untuk merebut putramu itu hamba sudah minta tolong kepada Nur Serta untuk berusaha merampas Joko Pekik, Gusti, bagus kalau begitu. Sekarang begini saja, kakang Patih Narotama. Pimpinlah pasukan dengan bantuan kakang Senopati Tanujoyo, sedangkan Puspa Dewi kami minta untuk menyusul Nur Serta, menyusup ke parang siluman dan membantu dia merampas Joko Pekik. Hamba siap melaksanakan perintah paduka, Gusti, kata Ki Patih Narotama dengan wajah berseri. Hamba juga siap melaksanakan perintah paduka, Gusti Sinun kata Senopati Tanujoyo, lalu dia menoleh kepada Ki Patih Narotama dan berkata lirih, Gusti Patih Narotama, saya mohon maaf sebesarnya atas sikap saya yang menuduh paduka berhianat karena saya tidak tahu duduknya perkara, tidak mengapa, kakang Senopati Tanujoyo. Salahku sendiri yang tidak bicara terus terang, bagaimana dengan engkau, Puspa Dewi? Sanggupkah engkau membantu Nur Serta merebut kembali putra kakang Patih Narotama? Hamba siap melaksanakan perintah paduka, walaupun hamba kira tidak akan mudah bagi hamba untuk menyusup ke parang siluman. Mereka di sana tentu sudah mengenal hamba sehingga hamba tidak dapat bergerak dengan leluasa, Puspa Dewi, Mengapa engkau tidak menyamar saja sebagai seorang pria? Dengan demikian engkau tidak akan dikenali orang di sana, kata Ki Patih Narotama dan mendengar usul itu, Puspa Dewi mengangguk sambil tersenyum. Gagasan itu baik sekali, Gusti Patih. Akan saya laksanakan berangkatlah pasukan itu, dipimpin Ki Patih Narotama dan Senopati Tanujoyo, menuju Kerajaan Ungker. Seng Prabu. Erlangga dikawal pasukan pengawal kembali ke Kauripan, dan Puspa Dewi seorang diri lalu berangkat ke parang siluman dengan menyamar sebagai seorang pemuda ganteng, sebelum memenuhi permintaan Ki Patih Narotama untuk menyusup ke parang siluman dan berusaha membebaskan putra patih itu dari tangan lasmini. Nur Setah telah diberitahu oleh Ki Patih Narotama bahwa dia telah menyebar belasan orang pelik sandi, metmata, ke dalam kerajaan parang siluman. Mereka adalah perwira-perwira menengah, para pembantuku yang setia dan mereka semua sudah pernah melihatmu. Tentu mereka akan mengenalmu dan dapat membantumu di sana, demikian Ki Patih Narotama memberitahu kepadanya. Tidak sukar bagi Nur Setah untuk memasuki daerah parang siluman. Para penduduk pedusunan di daerah itu tidak mengenalnya. Yang sukar, bahkan amat berbahaya baginya adalah memasuki kota Raja Parang Siluman. Selain penjagaannya ketat, terdapat banyak orang sakti di sana dan mereka semua telah mengenai wajahnya. Pada suatu senja, Nur Setah memasuki sebuah dusun yang sudah tak jauh letaknya dari kota Raja Parang Siluman. Dusun itu cukup ramai karena sawah ladang di sekitar dusun itu subur sehingga dusun Werdoyo ini menjadi pemasok sayur-sayuran dan hasil bumi yang cukup besar bagi kota Raja. Untuk memperkecil bahaya kemungkinan dikenal orang. Nur Setah menjauhi tempat yang ramai dan menyusup di pinggir dusun. Dia bermaksud melewatkan malam di dusun itu. Tubuhnya lelah dan perutnya lapar, akan tetapi dia tidak berani sembrono, gegabah, mencari makan di warung nasi karena tempat seperti itu tentu dikunjungi banyak orang. Ketika dia melihat sebuah rumah sederhana berdiri terpencil di tepi dusun, agak jauh dari tetangga karena rumah itu memiliki kebon dan di sekelilingnya, penuh dengan tanaman sayur, dia lalu memasuki pekarangan yang luas dan menghampiri rumah yang sederhana itu. Seorang laki-laki berusia sekitar 45 tahun, bertubuh kokoh kuat dan berkulit kecoklatan hitam karena setiap hari terbakar sinar matahari, pakaiannya jelas menunjukkan bahwa dia seorang petani, keluar dari pintu depan menyambutnya. Kisanak, apakah Handika hendak membeli sayuran? Akan tetapi, mana keranjang dan pikulangmu? Maaf, Paman. Aku tidak ingin membeli sayur, akan tetapi ingin mohon diperbolehkan beristirahat dan melewatkan malam di rumah Paman. Biar aku beristirahat di bangku itu pun cukup lah, Nur Seta menunjuk ke arah bangku panjang yang terdapat di emperumah. Dia sengaja bicara dengan bahasa sederhana seperti biasa dipergunakan penduduk dusun. Orang itu mengerutkan alisnya dan menatap wajah Nur Seta penuh perhatian. Andika siapakah, dari mana dan hendak ke mana namaku Baroto, Paman, datang dari Kidule Gunung. Aku hendak mencari pamanku bernama Martoyo yang sebulan yang lalu katanya hendak pergi ke sini akan tetapi sampai sekarang belum pulang. Bibiku menyuruh aku mencarinya barangkali Paman mengenalnya orang itu menggelengkan kepalanya, memandang Nur Seta penuh perhatian, lalu dia tersenyum ramah sekali. Aku tidak mengenalnya, akan tetapi tentu saja Andika boleh melewatkan malam ini di sini. Bukan di bangku luar, mari masuk. Aku masih mempunyai sebuah kamar kosong di bagian belakang rumahku. Mari, Baroto, masuk saja dan jangan sungkan. Namaku Johari, Duda yang hidup bersama dua orang keponakanku di sini. Nur Seta merasa girang dan ketika dia memasuki rumah yang telah diterangi lampu gantung dia melihat bahwa di ruangan yang cukup luas itu terdapat banyak tumpukan jagung, ada pula keranjang-keranjang berisi wortel dan buncis. Agaknya semua itu hasil perkebunan yang cukup luas di sekitar rumah sederhana namun ternyata cukup besar itu. Johari ternyata seorang yang ramah. Dia menyuruh dua orang keponakannya, dua orang pemuda berusia sekitar 20 tahun lebih yang tadi sibuk mengisi keranjang kosong dengan buncis yang masih ditumpuk di atas lantai, agar menyediakan makan malam. Nur Seta lalu diajak makan bersama tiga orang itu. Makanan sederhana dengan sayur dan sambal, namun cukup menikmat bagi Nur Seta yang memang sedang lapar. Nur Seta lega karena tuan rumah yang baik itu tidak banyak bertanya. Maka untuk memulihkan tenaganya yang banyak terkuras melakukan perjalanan jauh naik turun gunung, dia pamit untuk mengasuh lalu memasuki kamar kecil sederhana yang diberikan kepadanya untuk mengasuh malam, itu. Kamar itu kecil saja, dengan sebuah depan kayu tua tanpa perabot lain lagi. Ada sebuah jendela kayu dan Nur Seta menutupkan daun pintu, lalu merebahkan diri di atas depan. Baru saja dia layap-layap mendekati pulas, telinganya mendengar suara orang bicara ramai diselingi tawa di luar kamarnya. Nur Seta membuka matanya, masih rebah akan tetapi kini dia mendengarkan percakapan itu. Hi, Kartowi, mengapa malam-malam begini engkau datang? Biasanya besok pagi-pagi sekali engkau kulakan, beli untuk dijual lagi, kesini heheheh, sekali ini aku tidak mau didahului mereka. Kakang Juhari, sekarang aku hendak mendahului mereka, maka malam-malam aku datang, kulakan dan dapat memilih sayur lebih dulu sehingga mendapatkan yang terbaik. Kemudian besok pagi-pagi sekali sebelum mereka datang kesini mengambil sayur, aku sudah lebih dulu memasuki kota raja menjual pedaganganku, Hahaha, engkau cerdik, Kartowi. Tentu engkau akan dapat menjual dengan harga tinggi karena sainganmu belum ada. Dan dua keranjangmu ini, wah, besar amat, dua kali lebih besar dari yang biasa. Hihihi, Kakang Juhari, setelah berhasil mendahului para penjual sayur lainnya, tentu saja aku harus membawa sebanyak mungkin dagangan agar sekali pikul dapat untung lumayan betul tidak dua orang itu lalu tertawa-tawa lagi. Akan tetapi Kakang Juhari, engkau tentu tidak tega membiarkan aku malam-malam begini memikul dagangan yang begini berat, bukan? Kalau boleh, aku akan tidur di sini, biar tidur di lantai beralaskan jerami juga tidak mengapa agar besok pagi-pagi benar, sebelum mereka datang kulakan kesini, aku sudah bisa berangkat, wah, masa sama langganan yang sudah lama aku tega begitu? Tentu saja boleh. Kebetulan sekali, Kartowi. Sebetulnya kamar di belakang itu ditempati seorang tamu, akan tetapi baiknya malam ini dua orang keponakanku ada keperluan keluar rumah sehingga malam ini engkau boleh tidur di kamar mereka. Nur setah tidak mendengarkan lagi karena sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya, apalagi setelah pedagang sayur itu mendapatkan kamar untuk bermalam. Lewat tengah malam, tiba-tiba Nur setah terbangun oleh suara yang tidak wajar yang datang dari arah pintu kamar. Penerangan lampu yang redup masih membuat dia dapat melihat sehelai kertas putih melayang masuk ke kamar itu. Agaknya kertas itu dimasukkan dengan kero menyisipkan di antara celah-celah daun pintu. Tanpa menimbulkan suara sedikitpun, Nur setah turun dari pembaringan. Naluri kependekarannya menyadarkannya bahwa tentu terjadi sesuatu yang amat penting, yang membuat dia waspada. Dia mengambil kertas itu dan membawanya ke dekat lampu. Ternyata ada tulisannya, singkat saja namun cukup jelas Juhari adalah penyelidik parang siluman. Andika sudah diketahui. Cepat pergi ke barat dusun, tunggu aku di tepi anak sungai. Nur setah terkejut. Dia percaya akan isi surat itu. Kalau pengirim surat berniat buruk, untuk apa dia mengirim surat gelap ini? Entah siapa yang mengirim surat ini, akan tetapi yang penting, dia harus cepat pergi meninggalkan rumah ini dan pergi menuju tepi anak sungai seperti yang ditunjuk oleh surat itu. Dia akan hadapi apapun yang akan terjadi. Dengan cepat nur setah keluar dari kamarnya melalui jendela. Menutupkan daun jendela kembali dari luar lalu berjalan dalam kegelapan yang remang-remang karena mendapatkan sedikit sinar dari bintang-bintang di langit, menuju ke arah barat setelah keluar dari dusun. Tak lama kemudian dia memasuki sebuah hutan kecil dan akhirnya tibalah dia di tepi sebuah anak sungai yang mengalir deras. Dia berhenti lalu duduk di atas sebuah batu di tepi sungai, menanti dengan sikap waspada yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu, tidak lama setelah nur setap pergi, menjelang fajar, belasan orang prajurit yang dipimpin sendiri oleh Kinagakumala, Senopati Parangsiluman, Kakak Seng Ratu. Dur Gamala yang gagah dan tampan, guru lasmini dan mandari, berkuda dan memasuki pekarangan rumah Kijuhari, dikuti pula oleh dua orang muda keponakan Kijuhari yang semalam meninggalkan rumah itu. Kiranya dua orang muda itu oleh Kijuhari disuruh pergi melapor ke kota Raja tentang kedatangan Nur Seta di Dusun Wardoyo. Ternyata Kijuhari adalah seorang matumata Parangsiluman yang disebar untuk menjaga keamanan dan menyelidiki kalau-kalau ada musuh menyusup ke daerah Parangsiluman. Biarpun dia sendiri belum pernah melihat Nur Seta, namun dia telah mendapat kegambaran oleh atasannya tentang orang-orang yang perlu diperhatikan, termasuk Nur Seta. Maka, begitu dia bertemu Nur Seta, dia sudah menaruh curiga dan cepat menyuruh dua orang keponakannya untuk melapor malam itu juga ke kota Raja Parangsiluman. Mendengar laporan bahwa mungkin sekali yang bernama Nur Seta muncul di Dusun Wardoyo, Kinagaku malah sendiri lalu memimpin pasukan pengawal pilihan dan malam itu juga pergi ke dusun itu membalapkan kuda mereka. Menjelang fajar mereka tiba di pekarangan rumah itu. Ki Kartowul, pedagang sayur yang bermalam di rumah Johari itu sedang mempersiapkan dua buah keranjang besar yang berisi sayur-sayuran dan sudah hendak dipikulnya ketika dia mendengar derap kaki kuda di pekarangan rumah itu. Dia menunda pekerjaannya dan memutar tubuh memandang kepada Ki Johari yang juga keluar dari kamarnya. Kakang Johari siapa yang datang itu?